ya inilah kegiatan kita di sore hari ini ngawetkan udang tradisional ya tidak pakai alat-alat nah ini abang ganteng satu ini dia ini selain julikan dia nih atlet bola ya bola ini siang masih ramai pembeli ini jadi ada yang melayani ya sini kita lihat dulu ya Udang ini kasih esnya wang ya ini atlet pemain bola ini ya ya tengah-tengah berapa tandingnya dua ya Wah jadi dua kali main namanya final ya Oh final hebat juga abang ya Hai jadi jam tayangnya ini permainannya sibuk ya banyak aja jam tayangnya ini ini udang-udang nih ya ini kemas nih mana yang masih bagus ya kita nih jual udang-udang udang yang bagus-bagus ini dipisahkan ini yang udah jelek kita pisahkan ya jadi tidak bisa makan diurang laut ya ini Aina Allah maka orang di tinggi darah makin tinggi darah ya makanya cepat kalau orang kurang darah nih cepat kita apa nama barangnya cuma masa ini rumit nih mau pakai sikat dulu kan ah lama ngerjanya mau disikat dulu nih kalau nggak disikat makan lumpur kita ini air bersih ya Ataupun air bersih ini suka gawai bu kalau ada gawai semangat ya kalau ada gawai lemah ya Coba kalau ada gawai kalau ada gawai semangat ya nih nggak ada gawai lemah nanti jodoh ke gawai nggak ketemu-ketemu nanti jauh satu apa cara kita ya gulah ya mantap ini orang bilang sini ini namanya ini apa namanya Tengkoyong apa nama ini ya ada orang bilang ale-ale namanya ini juga pemain bola ini ini jam tayangnya juga sibuk ini banyak yang tayang ini ini sayap kanan 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 ya orang manggihnya lay lain pemain bola dia nih macam-macam kita jual ya ada udang ada sotong ada ikan ikan nila ikan kembung ikan sarden nah ini ada ikan tengkul juga ada ikan paten ya ini ikan sungai nih beda ya ini ikan laut nah ini ikan sungai jadi es ini harus lancar ya Boya jangan sampai kekurangan es ya ini supaya ikannya tetap segar nih ya ikan masih segar nih nggak ada pakai pengawet apa-apa ini ya alami kalau kita pakai batu dia berpusuk ya bahaya akan konsumen boleh ya gitu kan makanya ikan ini kalau ada ada lalatnya itu jangan heran karena ini ikan tak pakai pengawet kalau pakai pengawet tuh nggak ada lalat itu ini ya ini jangan heran ini jadi kok mau belikan tuh cari yang ada lalatnya gitu nah itu dijamin bukan itu alami ini bisa besar nih weh nah ini tengkuyung ini namanya ini tengkuyung laut ini ini enak nih cuma kalau orang darah tinggi jangan coba-coba makan ini ya ini darahnya bisa naik tinggi nih kata orang ini nah haus ya Boya nah hausannya satu nih si sotong masih ada udang masih ada ini ya ya jadi siang-siang ini memang lumayan sepi tapi masih ada pembeli ya Boya ini lagi sibuk pecahkan es batu nah jadi batu esnya rutin ini yang itu lagi istirahat dia ya lagi cari mimpi dia itu nah ini dia lagi cari mimpi dia ini wah ngantuk benar ya mungkin tadi malam ini ngembun ini makanya ada hiburan nih nah ini pengembuk nih ini masih memasihkan ini ini mau penambahan es batu lagi nah ketambahkan es batu lagi ini ini dua es batu ini harus lancar lah supaya hidangnya tetap segar jadi nggak ada dicampur apa-apa ini cuma es batu aja ini dia soro ini ini dia penambahan keteksi 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 di box ini masih ada penuh ikan masih ada ikan ini saya perlu nih ayah sekalig ini masih bisa ikan selamat menikmati ini kita menggunakan air es untuk gunanya untuk menyiramkan dua cari lumayan segar lumayan cerah kawan-kawan ini ikan tidak segar kita jual yang bagus ini tidak kita jual kita jual yang bagus bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati